Intro Shalom, selamat pagi, berjumpa lagi dengan kami, Cornelius Media dalam program Morning Spirit. Untuk mengawali akan bacaan rendungan kita pada pagi hari ini, mari kita tunjuk kepala dan kita berdoa. Bapak kami yang bertakta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah siang dan malam, Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang kau berikan bagi kami hingga sampai pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kami sedia untuk mempelajari akan firmanmu, kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kami untuk mengawali akan aktivitas kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara sekalian, judul rendungan kita pada pagi hari ini, Kamis 17 Februari 2022, penghiburan dan pengharapan melalui anugerah. Sebagai ayat inti terdapat dalam 2 Thessalonica 2 ayat 16 dan 17. Dan ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapak kita yang dalam kasih karunianya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Dalam kehidupan keagamaan, setiap jiwa yang akhirnya menang akan ada kebingungan dan pecobaan yang mengerikan. Tetapi pengetahuannya tentang kitab suci akan memungkinkannya mengingat janji-janji Allah yang membesarkan hati, yang akan menghibur hatinya dan memperkuat imannya pada kuasa dia yang perkasa. Pencobaan iman lebih berharga daripada emas. Semua harus belajar bahwa ini adalah bagian dari disiplin di sekolah Kristus. Yang penting untuk memurnikan dan membersihkan mereka dari kotoran duniawi. Mereka harus menanggung dengan ketabahan, ejekan dan serangan musuh dan mengatasi semua rintangan yang mungkin ditempatkan setan di jalan mereka untuk melindungi jalan. Dia akan mencoba memimpin mereka untuk mengabaikan doa dan untuk menjilkan hati mereka dalam mempelajari kitab suci. Dan dia akan melemparkan bayangan kebenciannya ke seberang jalan mereka untuk menyembunyikan Kristus dan daya tarik surgawi dari pandangan mereka. Tidak seorang pun harus menyusut dan gemetar di bawah keraguan yang terus menerus, menaburkan persunggutan di jalan mereka. Tetapi semua harus memandang kepada Allah dan melihat kebaikannya dan bersuka cita dalam kasihnya. Kumpulkan kekuatanmu untuk melihat ke atas, bukan ke bawah pada kesulitanmu. Maka engkau tidak akan pernah menjadi lesu dalam perjalananmu. Engkau akan segera melihat Yesus di balik awan, mengulurkan tangannya untuk membantumu, dan yang harus engkau lakukan adalah memberikan tanganmu kepadanya dengan iman yang sederhana dan membiarkan dia memimpin engkau. Saat engkau menjadi percaya melalui imanmu kepada Yesus, engkau akan penuh pengharapan. Cahaya yang bersinar dari salib kalvari akan menyatakan perkiraan Allah tentang harga satu jiwa. Dan dengan menghargai harga itu, engkau akan berusaha untuk memantulkan terang kepada dunia. Testimonis Jilid 5, halaman 578 dan 579. Saudara-saudara sekalian, Allah telah berjanji dan memberikan harapan bahwa ketika dia datang pada kedua kali nanti, ia akan menjemput kita untuk bersama-sama dalam kerajaan sorga. Mari kita selalu mengingat ini supaya kita dapat setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati, mari kita tunjuk kepala dan kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya ini Tuhan dapat menjadi berkat bagi kami untuk kami boleh setia kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel Cornelius Media. Dan jangan lupa share video ini. Dan jangan lupa follow kami di sosial media, Instagram dan Facebook. At Cornelius Media. Terima kasih Tuhan memberkati. Sampai jumpa besok pagi. Sampai jumpa besok pagi hari ini.